Ada begitu banyak tanda tanya besar setelah mantan pasangan ganda putra nomor satu dunia, Keovin Sanjaya Sikamulyo, Marcus Fernali Gideon, memutuskan pensiun dari dunia bulu tangkis. Faktor teknis dan non-teknis Namun yang non-teknis inilah, yang paling ramai dibicarakan badminton lovers, Lantaran tak bisa menerima alasan pasangan berjudul Dominance itu, gantung rakyat yang dinilai terlalu dini. Pensiunnya Kelvin dan Marcus, membuat pecinta bulu tangkis dimanapun, tidak akan bisa menyaksikan aksi-aksi kerennya di lapangan. Marcus lebih dulu pensiun pada 9 Maret tahun 2024, tepat di hari ulang tahunnya ke-33 tahun. Sedangkan Kelvin sudah mengumumkan gantung rakyat pada 16 Mei tahun 2024. Nah, di luar dari alasan pensiunnya mereka yang menyenggol federasi, Terkait kelanjutan karirnya, Marcus yang jarang diikutkan turnamen. Sedangkan Kelvin yang akhirnya merasa digantung perkara partner baru. PPSI tetap ingin mengapresiasi mereka dengan membuat sesi acara khusus, di sela gelaran Indonesia Open 2024 Juni mendatang. Acara ini tak lain demi menghormati pencapaian Dominance untuk bulu tangkis Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh jajaran PBSI, melalui kepala bidang pembinaan dan prestasi Ricky Subajah, ada farewell untuk Minions di Indonesia Open. Kita akan buat satu acara di sana. Tentu saja mengetahui hal itu, Badminton Lovers tak ingin ketinggalan mengabadikan momen indah dari sang idola di penutup karirnya. Tiket Indonesia Open musim ini langsung jadi incaran empuk. Namun sayangnya, momen perpisahan yang telah dirancang khusus itu, sepertinya bakalan sulit terwujud. Markus menegaskan akan absen di acara Farewell Minions pada ajang Indonesia Open 2024 berlangsung. Padahal acara itu digelar untuk merayakan perpisahan terakhir antara Markus dan partnernya Calvin. Hal itu terungkap dalam kolom komentar akun fanbase at badmintalk underscore com di Instagram. Dalam unggahannya, diumumkan bahwa PBSI akan mengadakan acara perpisahan untuk Markus dan Calvin. Namun tanpa diduga, ada respons mengejutkan dari Markus. Wah, PBSI yang gak ada info ada acara. Tulis ya! Dikutip dari MNC, Markus membenarkan bahwa ia tidak bisa hadir dalam acara Farewell nanti. Gak hadir, mas! Masih belum diketahui alasan pasti, Markus tidak bisa hadir. Yang jelas, hal ini sangat mengejutkan para penggemar Minions yang sudah terlanjur antusias dengan acara Farewell mereka. Semakin diperjelas oleh pengguna akun X at Kevin Gideon FC pada 17 Mei tahun 2024. Dipastikan Markus Fernaldi Gideon takkan hadir di acara perpisahan Indonesia Open 2024. Memposting bukti percakapannya dengan Markus kian menimbulkan tanda tanya bagi kita semua. Bagaimana bisa Markus tidak hadir sementara dialah pemeran utama dalam acara Farewell nanti bersama Kelvin? Jadi, bagaimana sebenarnya komunikasi PBSI selama ini? Ataukah ini hanya bagian dari rencana semata demi ramainya penonton di I.O. nanti? Lantas, apa kabar Kelvin? Sudah dikonfirmasi ke soal ini? Atau sama saja seperti Markus? Atau jangan-jangan, hanya Kevin saja yang diberitahu. Terima kasih telah menonton!